Pemirsa detik-detik mengerikan saat ledakan terjadi di PT ITSS Merowali, Sulawesi Tengah. Sejumlah pekerja terjebak dalam kobaran api dan melompat dari atas bangunan pabrik. Tungkus melter milik PT Indonesia Singsan Stainless Steel ITSS meledak di Merowali, Sulawesi Tengah pada minggu 24 Desember 2023 kemarin. Ledakan terjadi di awali saat tim teknis akan melakukan perbaikan terhadap salah satu tungku yang ada di lantai 2 gedung PT ITSS. Namun saat perbaikan dan pembongkaran tungku berlangsung, terjadi ledakan disertai semburan api yang mengakibatkan bangunan-bangunan pabrik terbakar. Itu mulai melakukan perbaikan dengan melakukan pemasangan pelat baja di area tungku tersebut. Tiba-tiba tanpa disadari, cairan terak baja yang cukup panas itu merembes keluar. Kemudian membakar benda-benda yang mudah terbakar yang berada di sekitarnya. Sejumlah pekerja terjebak dalam kobaran api, bahkan banyak yang nekat memilih melompat dari atas bangunan. 46 pekerja mengalami luka bakar akibat uap panas dan dievakuasi keluar bangunan terbakar, dibawa menggunakan mobil pick up dan segera dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, 13 pekerja dilaporkan tewas, 9 pekerja asal Indonesia, dan 4 pekerja asal Cina. Dan untuk membahas informasi selangkapnya kami telah terhubung dengan Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Merowali, Iwan, Kepala Advokasi, dan Kampanye Walhi Sulawesi Tengah, Aulia Hakim, dan melalui sambungan telpon Kapores Merowali, AKBP Suprianto. Saya ke Pak Suprianto terlebih dahulu. Pak Suprianto, seperti apa kronologis awal terjadinya ledakan? Apakah benar pada saat perbaikan? Pak Suprianto? Baik, kami belum terhubung dengan Bapak Suprianto yang seharusnya terhubung bersama kami melalui sambungan telpon. Saya ke Pak Iwan terlebih dahulu. Pak Iwan, informasi dari rekan-rekan Anda, awal mula kejadiannya seperti apa? Ya, informasi dari TKP langsung. Kebetulan di sana ada salah satu anggota kami yang berpergaya di Vero Silikon. Pada saat itu sekitar pukul 05.30. Pagi ya, subuh ya Pak ya? Menurut kami di Walhi Sulawesi Tengah, ini rentetan kecelakaan kerja yang kemudian tidak ada perhatian khusus dari perusahaan maupun pemerintah. Ini sudah berapa kali Mas Aulia terjadi? Kalau dalam catatan kami, dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, itu ada 4 nyawa pekerja yang melayang akibat kecelakaan kerja ini, Mbak. Sejak di pertengahan tahun ini, itu ada 2 pekerja yang tertimpun longsor damping, Mbak. Yang kemudian disusul dengan kecelakaan kerja yang besar ini, begitu. Oke, kalau dari hasil investigasinya Walhi, apakah ada SOP atau aturan tertentu yang dicurigai atau diduga, dilewati atau dilanggar? Nah, kalau kami menilai bahwa harusnya dia berkaca terhadap beberapa kecelakaan kerja, begitu. Yang kemudian dia harus mengaudit secara eksternal dan mempublikasikan ke publik, begitu. Nah, sampai saat ini kita tidak menemukan apa standar operasional prosedur yang diterapkan oleh perusahaan yang meminimalisir kecelakaan kerja terjadi. Poin pentingnya adalah yang saya mau bilang bahwa rotasi waktu dan pembagian jam kerja yang tidak menentu, ini yang kemudian menjadi pemicu kecelakaan kerja terjadi dan juga alat-alat yang dipakai oleh, ini dipaksakan digunjut untuk terus berproduksi begitu. Misalnya kronologi, kalau kita lihat ini tengah perbaikan tapi tidak diberhentikan alat-alat ini yang kemudian dipaksa untuk beroperasi juga. Baik, Mas Iwan mungkin Anda juga pernah mendengar dari rekan-rekan Anda, sebenarnya kapasitas dari alat ini itu berapa jam namun digunakan berapa jam? Mas Iwan? Mas Iwan? Masih terhubung dengan kami? Ya. Baik, Mas Iwan tadi Mas Aulia mengatakan bahwa memang ada jam kerja yang tidak diatur dengan baik hingga ada celah memungkinkan pegawai merasa kelelahan kemudian jadi membuat kelalaian dan alat yang terlalu dipaksakan. Mungkin dari cerita teman-teman Anda yang bekerja di PT ITSS ini, alat yang meledak kemarin dan menewaskan 13 orang itu apakah memang ada penyalahgunaan fungsi atau waktu yang dipaksakan terlalu lama hingga akhirnya terjadi kerusakan dan meledak saat diperbaiki? Jadi sistem jam kerja yang dijalankan di PT Kronikel, PT ITSS bahwa teman-teman yang bekerja di bagian kornis itu, mereka itu sepagi satu minggu masuk sore, kemudian satu minggu masuk malam. Nah, saya belum sempat konfirmasi bahwa yang bekerja pada saat kejadian itu, dia masuk malam keberapa. Nah, tapi teman-teman yang bekerja di dalam itu, dia memang menggunakan setiap jam, satu minggu bekerja selama terus-menerus masuk malam. Oke, jadi ada aturan shift yang memang tidak berubah ya? Ada aturan yang memang tidak berubah. Baik, saya... Silahkan Mas Iwan lanjutkan. Sehingga teman-teman yang bekerja selama satu minggu, bekerja malam, ya kemungkinan mereka teman-teman diperilahan atau bagaimana. Nah, itu salah satu jam kerja yang sehatnya bisa dirubah dengan melihat kondisi-kondisi dampak daripada K3-nya. Dan itu berharap kita ke depan bisa memperbaiki sistem kerja yang ada. Baik, sejauh ini sudah pernah ada dikeluhkan oleh rekan-rekan ke pihak perusahaan? Ya, kami dari Serikat Bekerja Solal melakukan diparti, diparti mediasi kepada pihak manajemen untuk agar dirubah sistem kerja yang seperti itu. Karena kebanyakan geluhan dari teman-teman pusatnya anggota kami yang kami tanya secara langsung bahwa memang mereka tidak sanggup ingin sistem kerja tujuh malam secara berturutur, secara tak terus menerus. Baik, baik. Saya lakukan di parkir, bersurat, sesuai dengan prosedur. Baik, saya ke Pak Kapores Pak... Sesuai dengan prosedur. Tapi belum ada... Ya, belum ada tindak lanjut ya. Baik, saya ke Pak Kapores Pak Suprianto sejauh ini hasil penyelidikan kepolisian seperti apa? Baik, Mbak. Selamat malam. Yang pertama, saya turut berduka dan turut berbelah sungkawa terhadap korban dan keluarga korban atas insiden yang terjadi kemarin. Untuk penyelidikan, kami masih berproses, Mbak. Sampai sore ini saya baru saja keluar dari TKP untuk melaksanakan olah TKP bersama tim kebunan, yaitu tim dari Inavis, Polda, Sulteng, kemudian pus lapor, Mbak Rasky, Mbak Bespori. Kami informasikan apabila sudah selesai semua proses penyelidikannya, Mbak. Baik, Pak Suprianto, kalau dari hasil penyelidikan awal, apa yang menyebabkan ledakan terjadi pada saat perbaikan? Apakah perbaikan yang telat atau karena ada faktor kelelahan dari para pegawai hingga menyebabkan human error? Kalau itu kami belum bisa memasihkan sekarang, Mbak. Karena nanti dari ahli forensik yang akan menyimpulkan apa penyebab adanya ledakan dan semburan api sehingga membakar sekitaran tungku di lantai 2 dan lantai 3 kemarin, Mbak. Nanti tim forensik akan mengeluarkan hasil setelah olah CKP dan analisa menggunakan led itu selesai, Mbak. Baik, saya kembali ke Mas Aulia dari Walhi. Mas Aulia, kalau misalnya dari hasil mungkin investigasi ataupun hasil berbicara dengan para karyawan yang berada di sekitar pabrik nikel di Morowali, kemungkinan besar yang terjadi hingga menyebabkan ledakan pada saat pemasangan plat ketika perbaikan, itu apa yang kemungkinan menjadi penyebab itu? Nah, yang pertama, ya tadi yang saya bilang bahwa ini adalah bentuk kelalaian negara atau pemerintah yang kemudian tidak ada kontrol secara aktif begitu terhadap praktik bisnis yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan ini. Oh, sejauh ini memang tidak ada kontrol yang terkait ketendaga kerjaan, Mas Aulia? Ya, padahal di Sultan sendiri ranperda soal ketendaga kerjaan itu tengah-tengah berlangsung diselesaikan, begitu. Dan juga teman-teman buru ini berusaha untuk menuntut juga hak-hak mereka misalnya soal upah yang memang tidak pernah dibicarakan secara serius oleh manajemen perusahaan, begitu. Artinya ini juga bisa menjadi salah satu potensi pemicu kecelakaan kerja ini digenjot untuk memproduksi secara 24 jam, tapi upah yang mereka rasakan ini tidak mendapatkan semua sekali. Baik, kalau untuk safety equipment-nya bagi para pekerja, bagaimana, Mas Aulia? Ya, saya pikir kalau kita lihat dari nonton video yang beredar, itu sama sekali tidak menggunakan standar, apalagi mereka yang bekerja di tungku, begitu. Baik, saya kembali ke Pak Iwan, Mas Iwan. Mas Iwan, kalau dari safety equipment-nya, apakah sudah memenuhi syarat? Dan apakah dari pihak perusahaan ketat untuk mewajibkan seluruh burunya menggunakan safety equipment itu? Standar safety yang sudah didentukan, seperti itu. Tetapi mungkin hanya sistem penerapan yang kurang bagus di dalam ini. Tetapi kalau saya lihat, ya ada standar safety yang diberikan tiap ke perusahaan, untuk pekerja. Tetapi, saya tidak terlalu bisa menyimpulkan bahwa seperti apa sistem K3 yang ada di lapangan, tetapi dari berbagai informasi dari anggota kami, memang sistem penerapan, sistem K3 di lapangan itu kurang bagus. Baik, saya kembali ke Pak Suprianto. Pak Suprianto, untuk standar keamanan bagi para karyawan, seperti apa? Apakah sudah memenuhi syarat dari mulai pakaian, helm, sepatu, dan lain sebagainya? Kalau kami, Mbak, kami melihatnya itu dari korban, ya. Dari beberapa korban, saya lihat memang sudah menggunakan seragam, APD, sudah menggunakan helm, sudah menggunakan sepatu. Namun, kami juga masih melakukan pemeriksaan terhadap safety daripada perusahaan untuk mengetahui SOP dalam penanganan tunggu kalau bermasalah seperti itu. Jadi, ini yang sementara kami dalami di PKP, kemudian pemeriksaan salisasi terhadap safety daripada perusahaan, Mbak. Nanti dari situ hasilnya baru kita ketahui, Mbak. Baik, saya terakhir ke Mas Aulia. Mas Aulia, sejauh ini apa yang sudah diupayakan Walhi bersama teman-teman buruh untuk menuntut hak-haknya, safety, keamanan, dan juga sistem shift yang lebih memadai? Mas Aulia? Baik, saya kembali terakhir ke Pak Suprianto. Pak Suprianto, ini penyelidikan akan berlangsung hingga kapan, Pak? Kalau mungkin bukan di wilayah saya, Mbak. Mungkin di wilayah keempatan lain, ya? Oke, oke, oke. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Suprianto. Terima kasih juga Mas Iwan dan Mas Aulia telah bergabung bersama kami di Ainyusore.